Halo guys, kembali lagi bersama aku, Infani. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian ke Pantai Pura Geger. Nah, kebetulan aku udah sampai di tempatnya. Terus untuk masuk ke pantai ini, biaya masuknya itu Rp 5.001 orang. Oke, kita langsung ke pantainya. Nah, di pantai ini tuh terdapat banyak sekali batu-batu karang seperti ini guys. Nah, apa namanya? Kalian turun juga melalui batu-batu karang ini, tapi nggak dari parkiran ya. Parkiran itu jalannya cukup bagus. Terus, karena ada pembangunan ruko-ruko, jadi agak-agak sedikit berdebut, tapi it's okay, karena tangganya juga dibuat secara bagus. Terus, yang paling penting nggak tinggi banget ya. Nah, di sini pasirnya bersih banget, pasir putih. Kondisi pantainya juga oke, nggak ada sampah. Ya, bersih pokoknya. Nah, terus airnya bening banget ya. Nah, aku mau spill ke kalian. Yang pertama adalah batu karangnya. Nah, batu ini bisa kalian masuki. Kalian juga bisa bikin video, foto. Ya, di sini. Ayo, let's go. Nah, ini salah satu spot untuk kalian bikin video. Karena batu ini bisa kita masukin. Ya, kita bisa jalan di antara celah-celah batu karang. Terus, di sini juga terdapat sebuah guah. Dan guahnya sendiri tuh bisa dimasukin gelap, cukup dalam, tapi nggak terlalu dalam banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kondisinya tuh bener-bener bersih lah ya. Segini, walaupun ada daunan, tapi it's okay, karena daun jatuh dari atas. Nah, bukan cuma di situ. Tadi juga banyak yang foto-foto di sebelah sini. Nah, yang bagus banget itu, dari keluar celah karang tadi, kalian bisa langsung ngeliat pantai. Jadi, kalau bikin video di sini, bagus banget. Yuk. Nah, terus di sebelah sini juga, guys, terdapat. Sebatuan gini untuk kalian berteduh, ya, ke gelar tiker untuk makan, istirahat, sebelum kalian main air. Nah, aku mau ke sebelah sana sebelum aku tunjukin airnya ya, sebening apa sih. Nah, di sini juga masih banyak lah, pokoknya, batu-batu seperti ini yang memang bisa untuk dijadiin objek foto-foto. Cantik banget, ya. Nah, terus aku mau tunjukin seberapa bening air di pantai Geger ini. Let's go! Nah, sebelum kalian nginjek batu-batuan ini, usahakan hati-hati ya. Takutnya licin karena memang tadinya kena air laut, kan? Takutnya licin atau terdapat binatang-binatang, gitu ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri airnya jernih banget. Ya. Pura Geger sendiri itu, dia viral di TikTok itu karena airnya yang jernih. Bukan cuma batu karangnya aja, tapi airnya juga jernih. Di sini juga tadi aku lihat ada yang snorkeling ya, guys, ya. Selain snorkeling, kalian juga bisa mancing juga di sini. Banyak juga yang mancing. Main-main air, foto-foto. Pokoknya lengkap banget deh. Tapi, di sini, aku kurang tahu ya, sepertinya nggak ada toilet. Nggak tahu kalau di atas ada atau nggak, aku nggak tahu. Tapi di sini, orang yang berenang itu, dia ganti bajunya di antara celah-celah batu karang. Pokoknya nyari yang sepi untuk ganti baju. Kalau kalian mau bilas, ya mungkin nanti kalau nyampe di hotel ya. Kalau di sini, yang aku mau kasih tahu, di sini nggak ada hotel. Nggak ada toilet. Oke, nah, kalian bisa lihat sendiri. Di sebelah sana ada yang berjemur, ada juga yang selesai berenang. Jadi, memang mereka ya ganti bajunya di situ, gitu kan. Nah, aku juga rencananya mau berenang, guys. Di sini, karena memang airnya sayang banget jika dilewatkan. Nggak berenang atau nggak main-main air. Harus banget ya, kalau kepura geger itu main-main air. Nah, di sana bisa lihat kalian tuh. Di sana ada keluarga yang lagi jalan-jalan tiba ke karang. Karena memang airnya surut. Oke. Aku mau tunjukin kalian ke sebelah sana. Ini kita lanjut lagi videonya. Aku mau jalan dulu, biar nggak terlalu lama videonya ya, guys. Oke, guys. See you. Ikutin video aku terus ya. Bye-bye. Nah, guys. Aku sekarang udah ada di sisi sebelah kanannya Pantai Pura Geger. Pantainya tuh memang, aduh, bagus banget sih, guys. Seru banget. Pokoknya kalian harus banget ke sini kalau kalian liburan di Bali. Untuk penduduk Bali juga belum tentu semua orang tahu pantai ini ya. Jadi, aku saranin banget kalian untuk ke sini. Cuma 5 ribu doang kok. Maksudnya 5 ribu. Oke, terus. Ngapain lagi nih? Nah, lihat air yang sejernih ini. Siapa yang nggak mau berenang? Cepat-cepat aku udah nggak sabar banget. Pengen berenang ya. Nah, di situ juga ada orang yang mencari ikan. Karena memang ikan kelihatan. Nah, kalian bisa lihat tuh lagi nyari ikan di situ tuh. Terus di sebelah sana, di sebelah kanan ujung. Lihatin dong. Di sana itu ada yang lagi mancing, bapak-bapak ya. Ada yang berenang, mancing. Abis berenang makan. Wah, enak banget sumpah. Enak banget. Oke, lanjut ke sebelah sana ya. Aku mau tunjukin ada apa aja sih. Ya, yang jelas sekarang pasir, pantai. Air gitu maksudnya. Oke. Oke, guys. Tunggu di sana ya. Nanti aku lanjut lagi. Oke. Nah, teman-teman. Aku udah dapat tempat berteduh yang paling bagus menurutku ya. Di pantai ini. Yaitu di sini. Nah, sekarang aku mau gelar tikernya dulu nih. Panjang banget ya. Ada tripodnya guys. Nah, aku mau gelar. Sebelum berenang, aku mau siapin dulu ini. Oh ya, aku lupa aku harus cari batu. Tapi sepertinya enggak ada batu kecil-kecil. Kita pakai singgal aja kali ya. Oke, karena biasa kalau di pantai itu banyak mangin. Jadi, kita harus ganjel biar dia enggak terbang. Terbang. Oke, sisi sebelahnya lagi ya. Tunggu banget. Nah, sudah. Taruh deh. Oke. Nah guys, mungkin segitu dulu videonya ya. Karena aku mau lanjut berenang. Jadi, bye-bye. Sampai dem powiedz empezar. Sampai demigian. Oke. Sampai demigian. Dan jika sab Hai 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 air kalian harus banget ya atas sini makan makannya terus hati-hati ya disini ada itu disana ada bambang-bambang pen oh disini tuh karena disini ada tempat sedikit gak sekenang yang di sebelah sana dengan pemandangan pantai berparang maksud aku lanjut berenang dulu bye-bye